Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Anissa motor ya Sekarang kita belajar menyusun susunan bukling fixen ya Nah ini mekaniknya nih Ini namanya kampas bukling dan ini Beli plat bukling ya Poli konten Youtube Nah ini channel upload video udah ya Nah Sebelum kita pasang ya fiber bukling alangkah baiknya kita rendam dulu dengan oli Kita lumasi dulu fiber buklingnya Nah di dalam sini ada as ya jangan lupa Setelah astut bukling Nah setelah astut bukling ada juga mimis atau peler Ini jangan sampai ketinggalan nih teman-teman Kalau ketinggalan nah motor buklingnya tidak bisa bukling Setelah dilumasi kita susun Susunan Kapas buklingnya dan fiber buklingnya itu harus sesuai Yang pertama Kampasnya dulu Baru Platisnya Silang-silang Kampas Platis Kampas plastis Lalu Kampasnya Lalu Kampasnya Lalu Kampasnya Dodor Keluar Pelor Terima kasih di bagian lubang ini setelah semua terpasang maka kita pasang ke rumah publiknya jika di bagian sini sudah terlihat kausan maka harus diganti berhubung ini bagus kita pasang kembali kegadu kegadu jika tidak top maka ininya akan terasa longgar tapi ini sudah top pasang pernya terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton gunakan sumpah kita 10 kayu selamat menikmati jika pergerakan sudah seperti ini maka normal ya karena sistem kupling padanya jika handle kita tetematis dia akan bergerak mendorong mendorong ya sistemnya berhubung ini tidak cacat maka kita tidak lakukan pergantian hanya melakukan pengeleman saja beda lagi jika perpaknya misalkan disini terkelupas maka kita harus ganti pull karena rawan bocor nah jika perpak disini mengalami sobek ya kita maka harus bersihkan ganti dengan yang baru karena perpaknya tidak rusak maka kita melakukan proses pengeleman dengan dengan tujuan menghindari kerembesan oli pada blok kupling selamat menikmati selamat menikmati tipis saja nah disini ada seal ya seal dan ini 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 pukul 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 posisi sil di sini ya jika kita tidak ganti silnya maka kita lem menggunakan sealer yang berbahankan karet jika kita ganti ya tidak usah dilem bagian silnya berhubung silnya tidak ada maka kita pakai kembali sil yang lama dengan metode pengeleman sedikit di bagian sini supaya menghindari ke menghindari rempasnya oli ya bagian selas-selas selamat menikmati mencangkan semua baut ya selamat menikmati selamat menikmati setelah kita pasang filter oli lalu pasang lagi tutup filter oli ya lem karena silnya tidak diganti maka kita olesi tipis lem ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati suara selamat menikmati 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 selamat menikmati